Eee.. Masa, lepas dulu dikit bro.. Rasi sih.. Langsung standby loh dia di samping R.E.K.A.T.. Dan bahkan.. Enggak be.. Masih Harid Clover.. Masih samping.. Masih Harid Clover.. Enggak masalah.. Pertembakan agak segisal.. Itu namanya apa? Building Hype.. Ah iya.. Biar gak dikira benar semua ya.. Benar.. Makan.. Makan.. Dan bahkan Rasi kali ini.. Bakal mengganggu pergerakan dari seorang Wan.. Lihat posisi yang cukup jelas.. Dan bahkan anti match dari bottom lane.. Benar-benar head-to-head dengan seorang Ruby.. Ini yang berat nih.. Karena Balmonya ketemu sama Ruby.. Artinya dia bisa nge-zoning jauh banget.. Apalagi dia punya grok.. Merahnya bahkan.. Bakal coba diganggu menurut gua.. Lihat saja.. Nampakan dari top lane sana.. Cellibon and Miracle Boy.. Bakal coba dapetin satu buah Little Wonderer.. Apakah dapet? Bentar belum.. Ke arah.. Dapet gak? Dapet harusnya.. Dapet deh.. Soalnya Retrie nya udah dipakai.. Dan kali ini kayaknya gak bakal ada gangguan sama sekali.. Apalagi Celliboy.. Masih farming dengan bebas.. Dan dia harusnya udah mendapatkan.. Eee.. 5.. Oh dapet.. Tuh kan dapet.. Ternasinya dipakai soalnya.. Iya harusnya udah dapetin 5 ini nih.. Satu lagi berarti.. 5.. Apa namanya.. 5 hit passive dari.. Stuck junglenya.. Dan RKT bakal di slow.. Ini bener-bener kayak slow yang asli dari 4 Crystal.. Bakal coba di reset begitu saja.. Dan bahkan Celliboy dan Miracle Boy memilih.. Untuk farming di Artupen.. Kabur dari pergerakan seorang RKT.. Dan lihat.. Maxi Lenardo dari bottom lane.. Terlalu offset berada di tengah.. Pergerakan dari tim EVOS Legends.. Ingat dia udah punya lethal counter.. Bisa 3 point Profesor KB.. Ya sembahkan pergerakan dari El Nino.. Yang udah mulai sekarat.. Karena di arah top lane di zoning out.. Mati-matian.. Sama pergerakan Clover.. Walaupun masih sama-sama level 3.. Tapi.. Perbedaannya disini El Nino tidak mendapatkan buff.. Dengan bebas.. Dan lihat dia di zoning out.. Dia di freeze lane.. Dan Clover bener-bener bermain.. Dengan sangat amat agresif.. Shadow kill telah digunakan.. Celliboy dan Miracle Boy menuju ke arah belakang.. Dan Versic bisa kabur di bagian depan sana.. Masih elotel counter dan tidak dipakai.. Dan karena terlihat tereset dari seorang anti-mate.. Sekali ini dia memilih untuk mundur.. Menyelamatkan Versic untuk mendapatkan turtle terlebih dahulu.. Yes.. Dan bakal coba untuk dicicil-cicil aja dari turtle-nya.. Ingat dia masih punya retribution.. Sementara.. Dari pergerakan Celliboy.. Dia masih belum mendapatkan satu orange buff pun.. Dan lihat.. Anti-mage hanya berlenggang leha.. Untuk mendapatkan regen HP.. Yang natural banget untuk seorang Balmune di arah legend Ace.. Biar dia tetap mendapatkan level yang optimal.. Tapi disini yang membuat Rahsi terlambat pergerakannya adalah R.E.K.T.. Mau gak mau Rahsi harus cover.. Red orange buff dari seorang.. Celliboy dan America Boy.. Tapi lihat disitu.. Pai juga scarlet through mouth.. Udah gak ada level hunter.. Tapi ternyata anti-mage.. Dimilih untuk mundur.. Dia relakan satu wave-nya.. Tapi disitu.. Ada seorang.. Dengan wide.. L-Dino pun harus sumpah.. Red ball didapatkan dengan satu buah.. V.E.K.T.. Celliboy mencoba untuk mencuri.. Orange buff ini milik oleh seorang.. Dari versi.. Karena dia tahu.. Dari orange buff-nya.. Bener-bener gak dilepas sama sekali pandangannya.. Gak dilepas sama sekali.. Bang otak masih bertibaku.. Dengan seorang.. Rasi di arah bottom lane.. Bahkan itu di bagian jungle.. Makanya orange buff-nya bener-bener ditahan.. Dan Rasi.. Dia gak mau membiarkan Celliboy-nya.. Oh tapi liat.. Pai-nya.. Mencoba untuk di gengkata.. Ternyata tidak.. Profesor.. Memilih itu karena gold buff terbeda dulu.. Dari bottom lane.. Kalau melihat posisi seperti ini.. Dari Elnino udah punya clock of destiny.. Dan bahkan.. Orange buff yang dimiliki.. Dari seorang EVOS Legends.. Sekali ini.. Tidak ada.. Keuntungan malah nampak balik.. Dan liat.. Anti-mage harus menggunakan flicker.. Yang menuju ke arah belakang.. Di Pai.. V.E.K.T.. ternyata itu adalah.. Satu buah gocekan.. Dan wang harus menutup.. Satu buah peda SD ke pelikir ke belakang.. Karena Celliboy dan Miracle Boy.. Mendekati seorang wan.. Satu buah Tepes Oblate.. Memilih untuk muro dan.. Quas shadow-nya.. Sudah hilang.. Menyangkut di kaki seorang Celliboy.. Tapi tidak bisa di commit.. Dan purple buff juga sudah habis.. Dari Celliboy.. Yang artinya.. Lingkaling ini benar-benar.. Seperti aku tanpa kamu.. Lingk.. Tanpa blue buff.. Lagikan aku tanpa kamu.. Tapi lihat.. Udah ngerti Pes Oblate.. Tapi ada Clover.. Clover dari jungle.. Akankah dia membantu? Ternyata tidak.. Ternyata tidak mau terlalu birahi.. Ayo kita try lagi.. Terima kasih kakak Clovernya.. Terima kasih banyak kakak Clovernya.. Latihan dulu.. Latihan dulu.. Kali ini lihat bagaimana anti-match.. Benar-benar menghasilkan investasi.. Dan bahkan ada shadow kill.. Karena Rasi.. Rasi harus tumbang.. Dan lihat Celliboy.. Mengincar karena R.E.K.T.. Masih mencoba untuk bertahan.. Masih ada barrier.. Dan hanya nge-buying time saja.. Rasi ditukarkan R.E.K.T.. Satu untuk satu.. Udah gak bisa lagi.. Social skill udah digunakan.. Memilih untuk menuju ke arah satu.. Buat turtle.. Yang sebenernya bisa diamankan.. Oleh seorang anti-match.. Dan disini lihat.. One nya.. Bakal coba dikejar oleh Tempest Oblate.. Tapi ternyata masih.. Oh udah 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 udah.. Kembali beta Tempest Oblate nya.. Celliboy dan American Boy.. Di depan sana.. Dan turtle harusnya diamankan.. Oleh seorang versi.. Tanpa ada counter sama sekali.. Keuntungan cukup banyak.. Untuk tim EVOS Legends.. Di menit yang keempat.. Mereka dapetin 2 turtle.. Dekatikan oleh seorang anti-match.. Dan bahkan perlahan-lahan lagi.. Didorong sama R.E.K.T.. Untuk masuk ke dalam area.. Jungle dalam.. Dia kayak gak ragu-ragu.. Untuk langsung.. Nge-zoning jauh banget.. Seorang Celliboy.. Dan mendapatkan informasi.. Dari Celliboy.. Tapi kali ini.. Lihat bagaimana.. One mencoba untuk bertahan.. Tapi ternyata harus dimakan.. Dengan satu Deviant Sword.. Daripada seorang Celliboy.. Tempest Oblate Defensive.. Namun ternyata Celliboy.. Tidak bisa menghindari kuat shadow.. Daripada seorang versi.. Lethal counter nya gak kena.. Tapi ternyata basic attack.. Dengan keluarkan oleh seorang versi.. Menyangkut ke dadaan.. Seorang Celliboy.. Ada seorang R.E.K.T.. Tergigit.. Semuanya sudah keluar.. Ada Outblood di keluar sana.. Tapi ternyata masih ada.. Kloppers save the day.. Berjuang ke arah belakang.. Rasim menjadi pilihan.. Tergigit begitu saja.. Dan Shedogel dikeluarkan.. Udin menjadi pilihan.. Ternyata berbagi begitu saja.. Masih ada kuat Shedogel ke arah belakang.. Untuknya seorang versi.. Dikancel.. Dikancel.. El Nino.. Sakaratul maut.. Dan tidak berjadi.. Untuk R.E.K.R.E.K.R.E.K.R.E.K.R.E.K.R.E.K.R.. Nginjem Mountain Shocker itu.. Tipis banget.. Dua hero dari teman-teman.. Alter Ego Isworth.. Teman-senar dari 3-Boy.. Hampir saja.. Ditumbangkan.. Karena ada sebuah Feather Ashrac.. Dan Purple Buff-nya.. Di zoning out.. Namun lihat.. Dua Touret.. Tiba-tiba hilang.. Top lane.. Mid lane.. Dengan Purple Buff-nya.. Evos Legends langsung nge-lead.. 3K Gold.. Perbedaan yang sangat amat signifikan.. Lihat.. Dipaksa Rasih di depan sana.. Ternyata ada dendam.. Ke Sumat.. Tapi ternyata.. Ternyata.. Masih mau lebih.. Anti-Match gak.. Biarin Rassi pula begitu saja.. At least 1-1 kerugiannya.. Dia gak mau mati.. Tanpa ada buah tangan.. Di miliknya seorang Anti-Match.. Tapi equal share udah diberikan.. One dengan wings by wingsnya.. Langsung mundur.. Dia gak mau kasih kesempatan.. Untuk para pemain dari tim Alteri.. Untuk menambahkan poin mereka.. Aku kira.. Pertandingannya sudah selesai.. Dari Anti-Match dan Rassi.. Ketika.. Ketika sudah pisah.. Iya.. Malah makin-makin kali ini.. Lihat bagaimana Anti-Match langsung ngekerasinya.. Karena sudah tidak ada SK mekanisme lagi.. Dan itu adalah flicker.. Yang benar-benar mendapatkan 1 point kill.. Daripada seorang Anti-Match.. Oke.. Mimbangkan kali ini kita bakal lihat.. Para pemain dari si Mi Force Legends.. Mereka lagi-lagi mendapatkan 1 buah tarsal.. Tanpa ada kontes sedikitpun.. Tidak ada colek.. Karena di alter ego.. Mendekat pun tidak.. Ini definisi.. Bisa dilihat.. Tapi tidak bisa mendekat.. Karena dia.. Cewek orang.. Benar.. Aku mengagumimu.. Tapi tidak bisa memilikimu.. Be.. Beras.. 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 Kalau beras mah.. KB Ranger.. Mas beras.. Beras.. Benar banget.. Ya.. Ada lagi itu baru ya.. Tapi dia.. Perlahan.. 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 Gak bisa.. Gak bisa apa-apa.. Aduh.. Lemah.. Tersungkur.. Dan kali ini.. Celliboy harus mengikir.. 2.. Sampai dengan 3 kali.. Bagaimana cara dia hadir.. Dalam sebuah teamfight.. Karena.. Dia tidak punya purple buff.. Dan kali ini dalam ancaman juga.. Dia dalam keadaan yang sekar.. Kali kejar sama Burung Fairy.. Dan sementara ada Flicker keluar.. Oh.. Langsung mencoba untuk menghindar.. Rasi.. Rasi.. E-Force Legends.. Membara di arah depan.. Yes.. Bener banget.. Para pemain dari tim E-Force Legends.. Masih melibu.. Dan bahkan Wannya tadi.. Berada di rumput.. Wannya juga.. Gak mau keluar.. Tapi.. Dia jagain posisi dari.. Kawanan E-Force Legends.. Asalkan.. Wannya itu bisa memberikan.. Glare damage.. It's okay.. Dia berada di rumput.. Dan.. Kali ini.. Tinggal bermain split push.. Dia gak boleh bermain.. Kenapa? Dari grove jauh.. Dari point kill.. Jauh.. Dan bahkan tidak ada purple buff.. Mereka harus bener-bener ngaitin.. Turek terjamankan.. Versi kalian juga akan menggunakan.. Seduk kalian satu bawah.. Seduk kalian dapatkan.. Tapi udah kali ini.. Masih pertahanan.. Bahkan.. Ultimate.. Harus tershutdown.. Satu.. Dua.. Dan hilang.. Ditukar dua.. Tapi Clover masih mau lebih mendapatkan.. Satu.. Bopet.. Amarasi.. Mencoba membalikan keadaan.. Tapi ternyata.. 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 Masih bertahan.. Tidak terjadi kesunat.. Terhadap seorang Wan.. Yes.. Masih ada Iwan Arak Emani.. Dari Ponty.. Mencoba untuk mengambil juga.. Setu objektif lagi.. Itu adalah purple buff.. Membuat Seri Boy.. Tidak bermain sama sekali.. Sepertinya adalah.. Winning Condition.. Dari Evos Legends.. Ketika mereka.. Lagi dan lagi bahkan.. Sampai dengan tiga kali.. Mendapatkan purple buff.. Yang seharusnya menjadi Huck.. Dari Seri Boy.. Alright.. Huck.. Memang diambil.. Tapi kali ini diamankan oleh seorang Wan.. Tapi Wan tidak boleh terlalu menapsu.. Karena lihat.. Wan bisa dikomit kapan saja.. Dia tidak pakai satu buah.. Purify.. Purify.. Dan bahkan.. Dia menggunakan flicker saja.. Kalau seandain flicker yang sudah digunakan.. Dia tidak akan punya escape mechanism.. Kecuali wings by wings.. Kali ini.. Lahan-lahan Evos Legends.. Langsung melakukan poking damage.. Ke arah Lord.. Yang terhormat.. Bahkan.. Ini sudah mulai diinisiasi.. Cepat banget.. Pergerakannya.. Karena Clover juga sudah memiliki item.. Sekarang dia sudah punya Holy Crystal.. Tambahan juga dari Versic.. Dia bawa retribution.. Dan jangan.. Ada kontes.. Karena tidak berani dari Altrigo.. Seperti yang sudah menemukan kontes.. Lord yang pertama.. Hanya nge-buying time saja juga.. Dari Anti-Mesh.. Di arah sisi lainnya.. Wuh.. Wuh.. Kali ini.. Altrigo.. Cuma bisa bernafas.. Bertahan.. Tapi satu hal yang bisa dilakukan adalah.. Nino punya Winter.. Nino punya Winter.. Ada Udil.. Mereka bersatu menjadi satu.. Nino bisa fokus karawannya.. Itu bisa menjadi satu bahwa.. Wind Condition.. Tapi Udil.. Bakal bisa ditombin sama satu hal Be.. Apa? Clover.. Itu dia.. Zaman Force nya bakal bisa langsung nge-diving.. Jauh banget.. Menjadi Pernang Handal.. Bah.. Penyelam Handal.. Penyelam Handal.. Ini mencari source postingan 2011 berarti.. Wah.. Penyelam Handal.. 2011 masih kurang.. 98.. 99.. Jauh banget Ji.. Itu sudah berapa puluh tahun.. Dan kali ini kita bakal melihat.. Bagaimana pergerakan Reforce Legends.. Mencoba untuk mengobrak.. Abrik Turet diara Top Lane.. Dan kali ini.. Perlahan-lahan hanya tersisa ini.. Bitter Turet.. Oke.. Lihat Wan.. Berada dikasih depan.. Langsung dari SD dikeluarkan.. One by One situation dari Shelly Boy.. Dan juga seorang passing.. Tapi ternyata diara Top Lane.. Menjadi pilihan utama.. Ada satu ball Lethal Counter.. Udil masih seramat.. Dan bahkan kali ini.. Elino di depan sana.. Manan Soma Damage.. Dan berikan ada Winter Trenchant.. Seperti yang udah kubilang.. Tapi ternyata Udang ada Lethal Counter.. Satu Hit Energy.. Terus keluar dari Ipek.. Dan bahkan disari-sari.. Dan keluarkan.. Tapi Mobiles dari Udil.. Masih menyelamatkan hari.. Dari Tim Alter Ego.. Lihat Wan.. Berubah posisi.. Mencari Udil.. Dan kabur.. Menuju ke arah Arena Brawl.. Dari Line of Down.. Benar banget.. Bahkan tadi Void Crystal.. Nggak connect.. Ke arah seorang.. Iwan anak Manitan.. Kali ini.. Ada satu lagi Udil.. 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 Ini bencana.. Semuanya diterima oleh RKT.. Fokus ke arah belakang.. Dan ada beda listrik.. Dan masih ada satu kill.. Menuju ke arah belakang.. Mencoba dipaksakan.. Mencoba versi.. Tidak berhasil menambahkan apapun.. Bahkan kali ini.. El Nino.. Mencoba untuk melakukan defense dengan cepat.. Mencoba nuklir.. Minion di arah depan juga.. Lihat Anti-Match-nya.. Benar-benar ngisi darahnya banyak banget.. Mencoba melihat counter.. Dapetin satu daripada seorang.. Pai.. Masih mau zaman force juga.. Masih mau teamfight.. Minion masih berjalan.. Dan bahkan.. Kali ini.. Minion di mid.. Juga bakal ada lagi.. Anti-Match.. Gak bakal pulang.. Karena punya semua.. Regen HP.. Tapi.. Profesor KB Udil.. Membuka satu bullet.. Masih bisa dapat.. Saturasinya.. Tapi Nino.. Nino.. Juga bersama dengan Selimoy.. Masih mempertahankan base.. Dipaksakan.. Selalu memaksakan keadaan.. Dari seorang EVOS Legion.. Ya mereka.. Seolah confident untuk nabrak.. Dan kali ini.. Mendapatkan point kill.. Namun ternyata.. Mereka dibandingkan.. Mereka dibandingkan.. Nino.. Namun hati-hati.. El Nino gak boleh sembarangan.. Karena Clover.. Satu kali synchrovision.. Itu tamparannya.. Rasanya seperti tamparan mantan.. Enggak.. Itu kalau gak synchrovision.. Dari Clover aja.. Itu satu.. Iya.. Bener-bener kayak es batu.. Atid.. Atid.. Kronodesnya juga.. Atid.. Benar.. Kalau.. Damagenya pedas.. Itu.. Damagenya.. Kalau misalnya kepanasan.. Apa.. Kayak gimana suaranya.. Orang kepanasan.. Kalau orang kedinginan.. Kedinginan.. Kalau kedinginan.. Eh.. Jadi.. Kalau misalnya panas dingin.. Salah.. Salah.. Anyang-anyangan.. Anyang-anyangan.. Pusing ya.. Habis panas ketemu dingin.. Gak boleh.. Kombo anyang-anyangan.. Dan kali ini seri Boy.. Dia masih belum dapat purple buffnya loh.. Dan kali ini kelihatan.. Depan sana shadow kill.. Terbagi damage-nya.. Ditungguin Bang Ota.. Tempat software juga bakal digunakan.. Belum ada watcher.. Tentangnya.. Iwan datang.. Tapi ternyata Udi.. Banyak lagi wadaraga.. Satu penyamankan.. Wan dan bakal disini.. Lenderin dilakukan oleh Epoz Legend.. Tapi ternyata Razie mau coba dikejar begitu saja.. El Nino menjadi pilihan.. Lethal counter.. Tidak secepat itu.. Ferguson itu mendapatkan seorang ultimate.. Ada versik masih mau lebih.. Pai menjadi pilihan kedua.. Dan Pai tidak bisa bertahan satu hit.. Kembali Pai Tom.. Pai tercurikan.. Dan dapatkan versik.. Anak kecil.. Memang gelora anak muda.. Birahi anak muda.. Terlalu nafsu.. Mendapatkan satu poin saja.. Yes.. Dan bahkan hampir mendapatkan poin kill.. Tapi ternyata malah dia yang kemakan.. Padahal dia punya killing spree.. Dia bisa ngereset dari HPnya.. Namun ternyata.. Balik lagi.. Karena posisi yang terlalu dalam.. Ini membuat seorang versik.. Harus ditumbangkan dalam keadaan terkena.. Banyak sekali crowd control.. Dan kali tengah bagaimana Sally Boy.. Mencoba untuk mendorong bagian bottom line.. Tapi RKT.. Sudah hadir di sana.. Memang mendapatkan satu dari Turet.. Namun.. Pergerakan agresif dari Alter Ego.. Mereka tahu.. Masih belum ada versik.. Dan sementara di sisi lain.. Sudah ada yang menghadang.. Match.. Wow.. Versik sih gak bisa begitu lagi ya.. Kalau dia mau begitu lagi.. Ini bisa menjadi momentum untuk Alter Ego.. Percaya sama gua.. Alter Ego Snowballing.. Udah punya item yang cukup banyak.. Udah punya Holy Crystal.. Dan scalingnya jangan lupa.. Sally Boy ini light game hero.. Sebarang sama El Nino.. Sementara itu lihat bagaimana anti match.. Mencoba untuk menahan semuanya sendirian.. Dia ngeluarin dinding damage yang sangat amat tinggi.. Dan RKT.. Masih men-zoning out di atas depan.. Pedra Airstrike bakal digunakan.. Masih bisa bertahan daripada seorang anti match.. Tidak tumbang sama sekali.. Dan bahkan.. Empat hero.. Men-zoning out anti match.. Udil juga di-zoning out balik.. El Nino datang.. Mencoba untuk memberikan bantuan.. Mencoba untuk menggunakan.. Tapi tershatan dari Udilnya.. Dan bahkan.. Winter Truncheon.. Sepertinya tidak akan menyelamatkan nyawa.. Dari El Nino.. Terlalu lama.. Karena tiga.. Oh my god.. Ini bencana.. Tersisa seorang Rashi.. Alter Ego kehilangan pasukannya.. Dan bahkan RKT di depan sana.. Fokus ke arah basenya.. Clover menjadi pilihan.. Fokus ke arah Rashi.. Dan.. Wah.. EVOS LEGENDS.. BECOME A LEGENDS.. TANCE FOR NMA SEASON.. Yang ketiga.. Inilah dia juara kita.. Dari EVOS LEGENDS.. EVOS LEGENDS 1.. Kembali hadir ke scene kompetitif.. Langsung membawakan satu buah piala.. NMA SEASON.. Yang ketiga.. Luar biasa EVOS LEGENDS.. Still.. Become a LEGENDS.. Seperti kata teman saya pas di M1.. Salah satu caster di M1 dulu.. Iya.. Bener kan? Betul.. Tiga kosong.. Ini adalah sapu bersih.. Yang.. Tak tampan itu.. Bener.. Tak tampan mah senang gitu.. Oke.. Profesor KB.. Luar biasa permainan kali ini.. Oh oh.. Berat banget sih.. Untuk sekarang.. Tiga kosong.. Kita bisa bilang bahwa ini adalah perfect win..